Sobat IPB, siapa yang gemar dengan kegiatan di air, seperti berenang atau bahkan menyelam? Jika ada yang memiliki minat terhadap kegiatan ini dan bingung ingin menyeluruhkannya, yuk simak tayangan ini dan temukan jawabannya. Fiturist Diving Club atau FDC IPB University, merupakan organisasi mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. FDC ini merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa yang didirikan atas kesamaan minat dan bakat di bidang selam ilmiah. Taukah Sobat IPB, ternyata UKM FDC yang didirikan pada tanggal 6 Oktober 1987 merupakan klub penyelam ilmiah mahasiswa tertua di Indonesia. Wow, keren banget ya Sobat IPB. Mungkin Sobat IPB bertanya-tanya, kalau ikutan UKM FDC ini mempelajari apa aja ya? For your information ya Sobat IPB, FDC ini bidangnya selam ilmiah untuk pengambilan data. Untuk data yang diambil ada beragam jenis. Misalnya, rumbu karang, ikan karang, makrobentos, kualitas perairan, dan sosial ekonomi. Ternyata tidak sekedar belajar menyelam ya Sobat IPB. Melalui FDC ini, Sobat IPB bisa mempelajari banyak hal. Awalnya itu saya sama sekali belum bisa berenang, waktu awal daftar FDC itu. Tapi ketika masuk, terus jadi diklat, jadi anggota mudanya, itu diajarin sama mentor-mentornya cara berenang, terus juga yang di tahap skin itu. Terus pas masuk tahap scuba, diajarin juga cara untuk dive. Dan dari situ jadi bisa berenang, jadi bisa diving, terus juga jadi bisa dapet sertifikasi selam. Sertifikasi selamnya pun dapet dua, ada yang A1, ada juga yang A2, sampai Advanced Diver. Terus selain itu juga karena di FDC IPB itu ada spesialisasi, saya yang asalnya itu sama sekali nggak ngerti tentang terumbu karang, jadi bisa masuk spesialisasi terumbu karang, selain itu juga bisa masuk spesialisasi lain. Jadi kita spesialisasinya tuh nggak cuma satu doang, tapi bisa cross-ident, jadi bisa dapet spesialisasi lain. Selain itu juga saya bisa ikut proyekan, yang dimana di proyekan itu tuh kita jadi kayak jalan-jalan, tapi dibayar gitu. Jadi kita ngambil data ke tempat-tempat lain, kerjasama-sama NGO, kemudian bisa dapet untung lah dari situ karena dibayar. Terus saya juga bisa ikut ekspedisi ke tempat yang saya sebelumnya belum pernah datangin, dan itu pun mengambil data di situ, eksplor bawah laut di situ. Seru sih. Terus selain itu juga banyak hal lain yang selain skill berorganisasi, tapi juga dapet teman-teman baru, keluarga baru. Jika Sobat IPB bergabung dengan UKM FDC, maka Sobat IPB akan ikut serta dalam beberapa kegiatan, seperti ekspedisi Zok Sentele, yang merupakan agenda besar rutin setiap 2 tahun sekali, di mana kegiatan ini terakhir dilaksanakan di Pulau Sebesi, Lampung Selatan, dekat dengan Gunung Krakatau. Tidak hanya itu, UKM FDC juga memiliki pendidikan untuk anggota yang baru bergabung untuk menjadi scientific diver. Pelatihan ini terdiri dari 4 tahap agar bisa lulus dari diklat FDC, dan yang pastinya tidak dipungut biaya. Ternyata, banyak ya Sobat IPB kegiatanan dilakukan jika kita bergabung dengan FDC. Kira-kira gimana sih cara bergabung dengan UKM FDC? Jadi, buat yang bisa mau masuk ke FDC PB ini, dihususkan untuk mahasiswa yang dari Fakultas Perikanan dan Limung Kelautan. Nah, untuk syaratnya apa saja, jadi buat mahasiswa yang mau masuk ke FDC PB ini, cukup untuk daftar saja ke FDC PB, karena kita tidak memiliki syarat-syarat lebih, misalkan kayak wajib bisa berenang dan seperti apa, karena kita belajar bareng-bareng di sini, kita belajar untuk dari awal bisa berenang, hingga sampai latihan diving dan juga latihan pengambilan data. Bagaimana Sobat IPB tertarik untuk bergabung dengan UKM FDC? Yuk langsung aja hubungi Fisheries Diving Club untuk informasi lebih lanjut. Bersama FDC, Sobat IPB bisa ikut penyelaman ilmiah. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan tayangan terbaru IPB TV.